Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa Bersama Umi membangun generasi Quran Allahu Akbar Yes, yes, yes Nah anak-anak hari ini kita akan mulai mengaji Umi ya Nah sekarang coba diperhatikan terlebih dahulu Untuk kelas 5 hari ini kita akan murojaah surat Al-Buruj ayat 7 dan ayat 8 Dan nanti kita akan menghafalkan Quran surat Al-Buruj ayat 9 dan ayat 10 Mari kita murojaah terlebih dahulu ya Mari murojaah bersama-sama A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Nah sekarang kita mari menghafalkan ayat 9 dan ayat 10 Coba diperhatikan nanti ustazah akan mengulanginya ya Bismillahirrahmanirrahim Al-Nadzi lahu mulkul samawati wal'ur Ustazah ulangi Al-Nadzi lahu mulkul samawati wal'ur Wallahu ala kulli syai'in syahid Innal lazina fatanul mu'minin wal mu'minati Innal lazina fatanul mu'minin wal mu'minati Thumma lam ya tubuh Innal lazina fatanul mu'minati Summa lam ya tubuh Summa lam ya tubuh Falahum mu'adzabu jahannam Walahum mu'adzabul hari Sadaqallahul adzim Nah untuk anak kelas 5 Coba diperhatikan ya Dan sekarang untuk kelas 6 Kita lanjutkan ya Yaitu kita akan murajah Surat Al-Infitor ayat 17 dan ayat 18 Dan nanti kita akan menghafalkan ayat 19 Mari kita mulai terlebih dahulu ya Kita murajah terlebih dahulu A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa ma adraka ma yaumuddin Summa ma adraka ma yaumuddin Dan sekarang mari kita menghafalkan Surat Al-Infitornya ayat 19 Coba diperhatikan terlebih dahulu ya Yaumala tamliku nafsul li nafsin syai'a Wal amru yauma idillillah Ustazah ulangi lagi Coba diperhatikan Yaumala tamliku nafsul li nafsin syai'a Wal amru yauma idillillah Nah itu tadi untuk tugas menghafalnya Kelas 5 dan kelas 6 Kelas 5 tugas untuk minggu ini Yaitu menghafalkan surat Al-Buruj Ayat 9 dan ayat 10 Dan untuk kelas 6 Hafalannya untuk minggu ini Yaitu surat Al-Infitor ayat 19 Sekarang kita akan menghaji terlebih dahulu Nah coba anak-anak dibuka Al-Qur'annya Surat Al-Baqarah ayat 165 dan 166 Kita akan menghaji bersama terlebih dahulu ya A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa minan nasi man yattakidu min dunillah An dadai yuhibbunahum Yuhibbunahum kahubbillah Walau yara al-lazina zolamu Walau yara al-lazina zolamu Ipad yarauna al-lazina zolamu Ipad yarauna al-lazina laqanda Anakud laqeta lila位 jami atas Anakud laqeta lilae jami atas Oaben Allah saudari da andoff Is zapar aral 어때 Dal-lazina atsupir Ujamu minan 높in Batu mar Rentu Ustazah ulangi Coba diperhatikan ya وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَدًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَّدُ حُبَّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْكُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا أَنَّ الْكُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهِ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ اللَّذِينَ تَبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابِ وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَتْ تُعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ coba ustazah ulangi sekali lagi ya disini coba perhatikan setiap dengungnya kemudian panjang pendeknya huruf yang bertas di dia kita kan membacanya gitu coba diperhatikan sekali lagi وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَدًا يُحِبُّونَهُمْ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشْوَدُ حُبَّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُونَ إِذْ يَرَوْنَ الْعْذَابَ أَنَّ الْكُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعَى أَنَّ الْكُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعَى وَأَنَّ اللَّهِ شَدِيدُ الْعَذَابِ Nah anak-anak itu tadi bacaan surat Al-Baqarah ayat 165 dan 166 Sekarang coba dengan didampingi ayah bundanya di rumah Anak-anak menghafalkan dan juga membaca surat Al-Baqarah ayat 165 dan 166 Sukses untuk semuanya anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh